Beautiful Family Happy Beardai Gala Sky seperti yang kita ketahui Fuji Utami alias Fuji rayakan ulang tahun Gala Sky pada hari ini dengan tampilan istimewa. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji menjadi salah satu selebgram dan tiktoker dengan pengikut jutaan. Tak heran Fuji mendapat pundi-pundi yang menjanjikan dari media sosial miliknya. Dengan ketenaran di media sosial, Fuji bahkan sampai bisa membeli rumah dengan harga Rp 13 miliar. Bisa beli rumah mewah, Fuji rupanya bisa mendapat uang sampai ratusan juta dalam sekali endorse. Sebenarnya beda-beda sih tergantung produk, tergantung kerjanya apa dulu, ujar Fuji seperti dikutip dari podcast PDP, Minggu, 14 Juli 2024. Kalau misalnya disuruh mandi aku mahalin, kalau postingannya Instagram sama Reels abis itu harus mandi ya bisa 3 digit, imbuhnya. Fuji juga menyebutkan untuk Instagram story berdurasi kurang lebih 1 menit masih berkisar jutaan rupiah. Kalau kakak berapa? Tanya Fuji pada Boyen. Aku satu story yang masih jutaan, balas Boyen. Ya aku juga masih segitu, timpal Fuji lagi. Diketahui sebelumnya, salah satu akun Instagram pada awal 2022 lalu membocorkan besaran harga endorse Fuji untuk satu unggahan Instagram stories. Fuji disebut menerima bayaran Rp 8 juta untuk endorsement. Harga endorse Fuji tersebut berlaku di tahun 2022 dengan jumlah pengikut Instagramnya sekitar 11 jutaan. Kini pengikut mencapai Rp 16,8 jutaan, harga endorse Fuji bisa berubah, seperti yang kita ketahui kasus penggelapan uang Fuji anti-utami atau Fuji oleh ex-manajernya sendiri ikut di komentari Eli Sugigi. Ia ingat bahwa jauh sebelum Fuji, sudah pernah ada artis yang mengalami nasib serupa. Ada artis yang udah meninggal dulu, tenar banget. Dia sakit dan uangnya dicolong, ungkap Eli Sugigi kepada suara.com di kawasan Warung Buncit, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. Ada artis yang udah meninggal dulu, tenar banget. Dia sakit dan uangnya dicolong, ungkap Eli Sugigi kepada suara.com di kawasan Warung Buncit, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. Itu gak kesebar di media, tapi saya tahu. Kejadiannya zaman dulu, dan itu sampai Rp 1 miliar, kisah Eli Sugigi. Bedanya, pelaku pencurian terhadap artis yang dimaksud Eli Sugigi ada 2 orang. Baik menir maupun asisten sang artis sama-sama gelap mata karena memikirkan keuntungan pribadi. Bedanya, pelaku pencurian terhadap artis yang dimaksud Eli Sugigi ada 2 orang. Baik menir maupun asisten sang artis sama-sama gelap mata karena memikirkan keuntungan pribadi. Tidak dijelaskan detail oleh Eli Sugigi, siapa artis yang ia maksud. Ia cuma mengatakan bahwa perbuatan menier dan asisten artis tersebut sama keterlaluannya dengan ex-menier Fuji. Gak boleh itu kayak gitu ya, dosa, ucap Eli Sugigi. Eli Sugigi sendiri sebelumnya ikut membela Fuji dalam kasus penggelapan RP1, 3 miliar yang